Tak hanya itu saja pemirsa, Hendi Virjong juga unggul di TPS 32 Dusun Kebonsari Desa Balunglor, Kecamatan Balung dengan perolehan 84 suara. Disusul paslon 3 sebanyak 74 suara dan paslon 1 sebanyak 28 suara. Atusiasme warga sekitar TPS 32 RT3 RW9 Dusun Kebonsari Desa Balunglor, Kecamatan Balung untuk menyalurkan hak pilihnya cukup menurun dibandingkan dengan pilpres. Terbukti sebanyak 377 daftar pemilih tetap, hanya 188 yang telah menggunakan hak pilihnya. Dalam pilkada tahun 2020 yang sangat berbeda karena masih pandemi COVID-19, para anggota KPPS wajib menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan juga penutup wajah. Dan bagi para pemilih, apabila akan datang ke TPS diwajibkan menggunakan masker. Sebelum masuk ke TPS, warga terlebih dahulu mencuci tangan, lalu dicek suhu tubuhnya, dan menggunakan sarung tangan plastik yang sudah disediakan. Serta anggota KPPS di TPS 32 ini selalu menyemprotkan cairan disinfektan secara bertahap. Dari surat suara yang diperoleh TPS 32, yaitu sebanyak 384, surat suara yang sah sebanyak 186, dan surat suara yang tidak sah, 2 surat suara. Dari total surat suara yang sah, paslon nomor uru 2 unggul 84 suara. Sedangkan petahana paslon nomor 1 mendapatkan 28 suara. Serta paslon nomor 3 mendapatkan 74 suara. Sementara itu, Hani Fauzi, selaku ketua KPPS di TPS 32 ini menuturkan, animu masyarakat di wilayah TPS 32 sangatlah menurun. Salah satu faktor ialah karena pandemi COVID-19. Namun meskipun dengan kondisi pandemi, seluruh anggota KPPS di TPS 32 telah melaksanakan tugas dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan. Untuk paslon yang unggul nomor 2, namun selisihnya tidak begitu banyak antara paslon 01, 02, dan 03. Sekali lagi kami atas nama penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, saya mengapresiasi tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya, melaksanakan hak konstitusi negara ini. Dari Balung, Rosit Romanciah, Jembar 1 TV, melaporkan.